Sudara-sudari terkasih, pencinta renungan harian Katolik, Paruki Tomang, Gereja, Maria, Bunda Karmel. Akhir-akhir ini, kalau diperhatikan, kesehatan semakin mendapat perhatian. Tidak heran banyak orang memburu program cek kesehatan yang murah. Apakah mereka mau cek kesehatan karena sakit? Tidak. Mereka mau cek kesehatan hanya untuk melihat perkembangan kesehatan mereka. Dengan melakukan cek kesehatan secara rutin, mereka bisa memantau kesehatan mereka. Mereka berjaga-jaga untuk kesehatan yang lebih baik. Dengan berjaga-jaga, mereka berupaya mencegah hidup mereka mendapatkan penyakit yang berat yang bisa saja hadir secara tiba-tiba dan merenggut nyawa mereka. Berjaga-jaga ini juga dianjurkan oleh Yesus. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yesus mengungkapkan hal ini karena pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi sangat menggoda manusia dan amat dekat. Manusia juga pada dasarnya sangat bisa menikmati hal-hal tersebut. Akan tetapi, dibalik keindahan dan kenikmatan tersebut, manusia juga bisa kehilangan hidupnya, kehilangan pegangan dalam hidupnya, kehilangan Tuhannya. Apa yang harus dilakukan untuk berjaga-jaga atau saat berjaga-jaga? Sederhana, yakni berdoa. Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa mengajak kita ingat akan dia yang berkuasa, dia yang mencintai, dia yang menyelamatkan. Doa menjadi filter yang membuang hal-hal duniawi, pesta pora untuk hadir dan menguasai hidup kita. Sayangnya, berdoa itu ringan untuk dikatakan, tetapi berat untuk dilakukan. Berat karena doa bukan hanya mengucapkan kata, tetapi menyadari sungguh bahwa dia hadir dan menyelamatkan. Itu berarti doa adalah suatu keterbukaan kepada dia. Dan itu berarti juga saya menyediakan waktu untuk mendengarkannya. Inilah yang berat. Inilah yang kerap kita lupakan. Diam untuk mendengarkannya. Hanya dengan ini kita bisa berjaga-jaga dengan baik. Tuhan memberkati.